assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat berjumpa kembali masih di channel ngandur jaya-jaya oke sore hari ini saya mau metutorialkan bagaimana cara mengganti oli Montormio sporty teman-teman ya posisi sekarang lagi di pondok ini ya ini Mas Dayat mau mengganti oli Montormio nya sendiri terutama untuk membuka tap-tapan oli melihat apa Mas siapkan PO Bipan double ya apa namanya ya kunci sok yang bagus ya teman-teman karena untuk membuka tap-tapan oli biasanya itu ketat sekali ya karena menyatu biasanya panas dengan mesin ini lagi mencari pipa untuk membuka enggak ada ya Mas ya kalau enggak ada pipa pakai kunci itu Inggris Mas bisa mas bolongan lagi nah nah gunakan itu bolongan ya Mas nah seperti itu kayak teman-teman ini ke atas kami karena ini cari-cari pipa enggak ada tadi ya temen-temen ini untuk kuncinya mata soknya itu 12 teman-teman nah disamping lihat tempatnya disini nih mungkin jika teman-teman mau mengganti oli di Montormio Sporting mingduur Mas posisikan mingisor mingisor ngetat apa ngencengnya iya gede shoting nah mana ya posisikan pas jangan sampai me apa menceng jangan sampai meleset ya Nah tuh kan kita tepatkan nah itu kalau pakai kunci biasa itu bakal menyusahkan teman-teman nanti ini selek malah repot ya caranya seperti itu ya gunakan apa namanya ya bekas wadah oli atau apalah ya yang penting bisa untuk menampung oli bekasnya seperti itu teman-teman ya ini proses lagi nah itu olinya udah apa hitam sekali ya Nah jadi untuk teman-teman yang mau mengganti oli perhatikan jarak tempuh ya kalau udah 2500 atau 3000 diganti itu biasanya umumnya ya teman-teman biasanya itu mengganti oli pakai bulan sebenarnya itu kurang akurat lah ya teman-teman cuman ya memang umumnya seperti itulah ya jadi untuk penggantian oli ya diperkirakan sendiri motornya itu jalan tempuhnya udah berapa kilo satu harinya dihitung kira-kira satu hari memakan jarak waktu apa jaraknya berapa kilo seperti itu ya teman-teman ya jika satu bulan menempuh 1500 berarti ya dua bulan diganti seperti itu itu untuk motor-motor lokalan kalau motor jarak jauh nah tinggal hitung sendiri ya teman-teman estimasi setiap harinya itu motor berjalan berapa kilo jadi sama jangan sampai telat ganti oli karena akibatnya nanti fatal ya teman-teman turun mesin kalau kehabisan oli oke seperti itu teman-teman dari cara bukanya di sebelah kiri samping bautnya dibawah sebenarnya juga ada ya nih aduh gimana ya saya tunjukkan nih temen-temen nah disana ya itu nah itu ya udah agak selek dibawahnya itu sama itu bisa dibuka itu pakai kunci 14 cuman itu mungkin dulu pakai kunci kurang bagus jadi seperti itu tuh seleknya ini disini ada filter olinya teman-teman nah kalau disini enggak ada ya tunggu sampai betul-betul olinya habis waduh gambarnya bro oh ya udah berapa bulan ini mas dayat kalau katanya dua yaitu seperti itu temen-temen ya ini dua bulan kurang lebih tinggal segini nih ya ini mungkin lokalan ya mas dayatnya lokal ini lokalan teman-teman ya bisa di estimasi kurang lebih kayaknya satu hari 50 kilo ya paling ya kurang lebih hanya lah ya seperti itu kira-kira teman-teman ya dari cara menghantikan oli seperti itu cuma umumnya memang seperti itu pakai bulan jadi ya udahlah tinggal kalau kita mengikuti saja yang punya motor itu setiap harinya kemana seperti itu saja temen-temen nah cara membukanya tadi udah saya kasih tahu pakai kunci 12 kuncinya kunci yang bagus kunci sok seperti ini ini kunci 12 teman-teman ya mana ini biar teman-teman lihat aduh tuh teman-teman 12 mana ngeblur nggak dilihatkan angkanya mana-mana 12 mili ya ini ini kena tanah sih ya pokoknya ini 12 layak gitu ya temen-temen ya tinggal nanti ditutup lagi di ah untuk menggantinya disini pakai obeng min nah ini temen pakai obeng min ini seperti ini sini ada juga yang pakai apa namanya ya kalau membuka sejenis kayak pakai tang lah kalau saya itu biasanya dibikinkan dari bekas as grain atau supra yang sini ya kemudian dipengas jadi membentuk seperti tang seperti ini untuk membuka baut-baut oli disini membuka baut apa tutup oli ini nah ini gunakan pengen seperti ini wah kayaknya cukup ketatnya ini harus pakai obeng min yang agak besar ya temen-temen kalau nggak pakai koin pakai uang koin seribu nih kemudian pakai tang kalau pakai obeng min kecil ini akan rusak nih contohnya seperti ini nih dulunya kayaknya pakai bank mini temen-temen seperti ini nih pakai uang uang seribu uang seribu Mas Dayat kainnya nggak bisa pakai ini uang mana mas orang lah coba yaitu pakai ring temen-temen ya pakai ring kemudian pakai tang nah seperti itu temen-temen ya bisa nggak Mas Dayat orang udah bisa karena ini butuh obeng min yang besar sepenuhnya dia terbisa modusnya pakai uang seribu password ini temen-temen ya kalau temen-temen nggak punya obeng min besar ya bisa gunakan ring tapi yang ya ring berapa ya ring 14 juga bisa benar-benar sebenarnya ini ya cuman saya lagi nonton jadi agak susah ini temen-temen nanti lagi nyari uang ya coba cari uangnya Oke nyari-nyari nggak ada uang nggak nih pakai obeng min besar kuat batu bukan pakai obeng besar pun nggak bisa nggak dipalu dipalu ya ini kebiasaan ini ya teman-teman kalau Mio bukanya tutupnya agak susah jadi kalau nggak bisa pakai bank min besar ini dah luka ya seperti ini bisa di dari sini di sini dipalu biasanya di sini jik sana pakai bank min serti itu ya temen-temen ya ini lagi nyari-nyari mas Dayat ini lagi ya oke di sini karena kororakannya ya tempetok pinggirnya lubang ini besar temen-temen kenara mas Dayat jelas oke kalau bisa pinggir-pinggir ini oke akhirnya dari pinggir temen-temen ya karena ini udah susah buat keras pas nanti masih ya aja ngasih kenal penyiume oke terputar ya seperti temen-temen karena ini udah susah banget banget ya sebenarnya lebih bagus itu yang pakai Oh apa ya sebelum seperti ini temen-temen ya kayak yang pipih lah jadi kalau pakai tanggung udah itu ya contohnya seperti apa ya Nah yang seperti ini teman-teman ini lebih mudah ini diganti sebenarnya paling seperti ini kami aslinya seperti itu ya oke tinggal mengisi bisa layak teman-temannya ukurannya 0,8 karena nggak ada torong pakai daun pisang teman-temannya ya seperti itu ya temen-temen jadi kita manfaatkan alam ya pelan-pelan Mas Dayat jangan langsung banyak seperti itu ya temen-temen ya ini lagi proses pengisian oli mesin pakai nya maluk metik oke seperti itu ya temen-temen ya tinggal nanti ditutup kembali oke terima kasih semoga sedikitnya bermanfaat dan jangan lupa di tutup kembali disana ya nanti kalau tidak ditutup tumpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati